Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah mengalihkan penyebut ke ruas sebelah kanan. Maka kita dapatkan yang pertama, X ditambah Y ditambah Z ditambah 7 sama dengan 2 dikali X ditambah Y. Maka X ditambah Y ditambah Z ditambah 7 sama dengan 2X ditambah 2Y. Kita satukan variable XYZ di sebelah kanan menjadi 7 sama dengan 2X dikurang X ditambah 2Y dikurang Y dikurang Z. Maka 7 sama dengan X ditambah Y dikurang Z. Dan ini menjadi persamaan kita yang pertama. Berikutnya kita lakukan untuk persamaan yang kedua, yaitu X ditambah Y ditambah Z dikurang 1 sama dengan 3 kali Y. Maka X ditambah Y, kemudian 3Y pindah ruas ke kiri menjadi min 3Y ditambah Z sama dengan min 1 ke sebelah kanan menjadi 1. Maka X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 1. Dan ini menjadi persamaan kita yang kedua. Berikutnya kita lakukan untuk bentuk yang terakhir, yang ketiga, Y ditambah Z ditambah 9 sama dengan 4X dikurang 4. Berikutnya kita pindah ruaskan Y plus Z ke sebelah kanan dan min 4 ke sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan 9 plus 4 sama dengan 4X dikurang Y dikurang Z. Maka 13 sama dengan 4X dikurang Y dikurang Z. Dan ini menjadi persamaan kita yang ketiga. Berikutnya kita eliminasikan persamaan ke 1 dan persamaan ke 2. Maka X ditambah Y dikurang Z sama dengan 7. Lalu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 1. Jika kedua persamaan kita jumlahkan, kita dapatkan X plus X itu sama dengan 2X plus Y ditambah min 2Y sama dengan minus Y. Lalu min Z ditambah Z itu habis, menyisahkan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dan ini menjadi persamaan kita yang keempat. Berikutnya kita lakukan eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Maka kita dapatkan X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 1. Lalu 4X dikurang Y dikurang Z sama dengan 13. Jika kedua ruas sama-sama kita jumlahkan, maka kita dapatkan 4X ditambah X itu sama dengan 5X. Minus 2Y ditambah min Y itu sama dengan minus 3Y. Lalu plus Z dikurang Z, habis, menyisahkan 1 ditambah 13 itu sama dengan 14. Dan ini menjadi persamaan kita yang kelima. Berikutnya kita ubah bentuk persamaan keempat ke bentuk Y sama dengan. Menjadi 2X dikurang Y sama dengan 8. Berarti 2X dikurang 8 sama dengan Y. Lalu kita substitusikan persamaan Y berikut ke persamaan yang kelima. Berarti kita dapatkan 5X dikurang 3 dikali 2X minus 8 sama dengan 14. Berarti 5X dikurang 6X. Kemudian min 3 dikali minus 8 itu sama dengan plus 24 sama dengan 14. Berarti minus X sama dengan 14 dikurang 24. Minus X sama dengan minus 10. Berarti X sama dengan 10. Berikutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 10 ke persamaan Y yang kita ubah di awal tadi. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 2 dikali 10 dikurang 8. Berarti Y sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 12, kita substitusikan kedua nilai berikut ke persamaan pertama. Berarti kita dapatkan 10 ditambah 12 dikurang Z sama dengan 7. Berikutnya kita pindah ruaskan min Z ke ruas kanan dan angka 7 ke ruas kiri. Maka kita dapatkan 10 ditambah 12 dikurang 7 sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 15. Berarti himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di soal adalah 10,12,15. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.